Hari Jumat Saya mencoba meningkatkannya Kami mencoba setuknya Tapi sayangnya kami tidak bisa Dan ya momen hari ini Keres dengan Johan Pada dasarnya itu keres saya Dan momen berbahaya Kami berdua beruntung Kami terlepas dari itu Saya bisa melihat Johan dan dia baik-baik saja Tapi kamu tahu Ketika saya membuat kesalahan Saya akan mengakuinya Dan mengatakan iya Tapi kali ini Saya jatuh seperti pembalap lainnya Di tikungan pertama Di pagi hari ada Alex Spargaro Kemudian Fabio Cuartrero Maksudku Ketika kamu mencoba melakukan hot lap Mudah untuk melakukan kesalahan Di tikungan itu Tapi jika seseorang bisa menghindari situasi itu Itu Zarko Maksudku ketika kamu keluar dari box Kamu harus memeriksa Apakah ada pembalap Yang datang dengan cepat Dan jika kamu melihatnya Dan ingin menghindari situasi tersebut Kamu harus menunggu Atau berhenti di pit exit Jika kamu di luar garis trek Oke Kamu tidak mengganggu pembalap yang akan datang Tapi jika pembalap itu crash Seperti saya Atau seperti di masa lalu Paul Spargaro dan Petrucci di Eragon Motornya akan menabrak dia Jati kami beruntung Saya bisa mengatakannya Kami beruntung Terlepas dari itu Ketika momen besar terjadi Di tikungan ke-11 Setelah turunan waterfall Hampir high shape Dan kami melihat kami memberikan Jari tengah Di onboard kamera Bagaimana betapa sulitnya Mengendalikan emosi Di situasi tersebut Ya Kamu tahu saya Saya mencoba Dan mendorong Saya mencoba lebih cepat Saya coba meningkatkannya Dan mencoba lebih mulus Tapi di tikungan itu Sebelumnya Nakagami mengalami crash besar Dan saya punya beberapa momen bahaya Di tikungan itu Maksudku situasi yang bahaya Saya kehilangan grip Ben belakang di lap yang sangat lambat Jati ini membuat kamu kehilangan Kepercayaan diri Semakin sedikit Sedikit Jati untuk besok Kami akan mencoba bekerja Untuk meningkatkan itu Khususnya perasaannya Bukan situasinya Ya Wan Itu insiden besar Di akhir sesi latihan kedua Bicarakan tentang itu Dari sudut pandangmu Saya baik-baik saja Tidak ada cedera besar Untungnya saya bisa melihat Mark dan motornya Jati saya mengangkat motor saya sedikit Jati ini hal yang baik Buat saya Karena saya tidak mengalami cedera Hanya sedikit di atas bagian bawah saya Mungkin hanya masalah otot Tidak ada yang patah atau retah Jati oke Dan saya tetap berada di top ke 10 Jati ini ada hal yang utama di hari ini untuk saya Tapi saya sedikit takut tentunya atas kejadian ini Ini bukan insiden yang ingin kami lihat Itu bisa terjadi Tapi hanya sulit untuk menerimanya Tidak ada yang cedera Kami baik-baik saja Mark tidak menghampirimu saat kejadian itu terjadi Apa yang ada di pikiranmu saat itu? Apakah dia sudah datang dan bicara denganmu? Kami bertemu Saya dapat berbicara dengan Mark Sangat singkat Hanya mengatakan dia takut saat melihat motor Tapi seperti yang saya katakan Dia mencoba mendorong atau push Lalu dia keras Dan dia harus push Karena dia berada Di luar dari top ke 10 Tapi kami tidak bisa bicara banyak pada saat itu Seperti yang kamu katakan Hal yang penting adalah top ke 10 Berada di key 2 untuk besok Ini hari yang sibuk Dengan cuacanya dan red flags Seberapa kamu merasa siap untuk sprint? Kualifikasi akan menjadi sangat penting Tapi di pagi hari ini saya cukup cepat Dan di sore hari pun saya juga cukup cepat Saya sedikit kurang dengan ban baru Tapi dengan ban tadi pagi saya cukup kompetitif Jetty itu sangat positif Jetty fokus untuk kualifikasi dan berada di barisan pertama Ini akan ideal untuk memulai balapan 15 laps Terima kasih sudah menonton Dukung terus channel ini dengan cara Subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video berikutnya